Timnas U23 Indonesia masih harus menunda mimpi untuk lolos keputaran final Olimpiade 2024. Hasil tersebut terjadi usai Garuda Muda gagal meraih tiga besar di Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia harus puas finish menjadi peringkat keempat usai kalah dari Irak pada laga perebutan tempat ketiga di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Hasil tersebut membuat Timnas U23 Indonesia harus tampil di babak playoff antarbenua untuk lolos ke babak utama Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia bakal jumpa gini selaku wakil Afrika. Duel kedua tim bakal bertanding di INF Clairvotain, Perancis pada tanggal 9 Mei tahun 2024. Ifar Jenner pun mengungkapkan kekecewaannya usai gagal mengamankan posisi tiga besar Piala Asia U23 2024. Dirinya masih yakin bisa mengamankan satu tiket ke Olimpiade 2024. Kami sangat kecewa karena kalah dalam pertandingan ini, ujar Ifar Jenner dilansir bolasport.com dari laman resmi FIFA. Tetapi ini adalah salah satu dari dua peluang yang kami miliki, ujarnya. Pemain FC Utre tersebut menegaskan bahwa Timnas U23 Indonesia masih belum menyerah untuk mengejar tiket ke Olimpiade 2024. Karena itu, dirinya menegaskan Garuda Muda bakal berjuang keras untuk meraih kemenangan atas gini. Sekarang kami punya satu peluang lagi melawan gini dan itu saja, kata Jenner. Kami perlu memenangkan pertandingan itu untuk bisa melaju ke Olimpiade. Lanjutnya, meski begitu, Ifar Jenner menyebut dua masalah yang saat ini melanda Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia kini mengalami masalah kelelahan dan cedera. Tetapi itu tidak akan mudah karena semua orang sangat lelah dan hanya mengalami sedikit cedera, ujarnya. Pernyataan tersebut juga senada dengan Sintai Yong selaku pelatih Timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan juga menyoroti masalah kelelahan yang melanda skuad Garuda Muda. Masalah kelelahan tersebut disebabkan karena jarak antar pertandingan yang terlalu singkat dan kedalaman skuad yang timpang. Timnas U23 Indonesia harus bermain enam kali dalam 18 hari turnamen Piala Asia U23 2024. Mereka mungkin mengalami kesulitan untuk mengatasi level kebugaran, ujar Sintai Yong. Jelas pemain merasa kelelahan, sehingga performa naik dan turun. Dalam tiga hari kami hanya memikirkan recovery, dan saya tak mengizinkan pemain menyentuh bola. Setelah itu kami mendapatkan tiga atau empat hari jeda pertandingan, jadi kami melakukan latihan taktik dan juga menganalisa calon lawan, ujarnya. Dua mantan pesepak bola legendaris Italia yakni Roberto Mancini dan Vosto Salsano mengaku tertarik dengan performa empat pemain Timnas U23 Indonesia. Roberto Mancini dan Vosto Salsano mengaku tertarik dengan performa empat pemain Timnas U23 Indonesia. Hal ini dibagikan oleh staff tenaga ahli menpora khusus atlet diaspora, Hamdan Hamedan melalui Instagram pribadinya. Hamdan mendapat kesempatan mengobrol dengan dua sosok yang jadi pelatih dan direktur teknik Timnas Arab Saudi itu ketika Timnas U23 Indonesia melawan Irak dalam perebutan tempat ketiga piala Asia U23 2024. Bangga! Kata Hamdan Hamedan membuka tulisannya di Instagram. Saat Timnas Indonesia U23 melawan Irak, Alhamdulillah saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan Mer. Roberto Mancini dan Mer. Vosto Salsano, setidaknya selama 90 menit pertama jalannya pertandingan. Kedua tokoh tersebut adalah protagonista dalam dunia sepak bola yang telah mengoleksi banyak gelar prestisius. Pecinta Liga Italia, Inggris, bahkan football manager pasti paham. Di tengah atmosfer yang kurang kondusif, izinkan saya berbagi isi diskusi saya dengan beliau-beliau sebagai motivasi dan inspirasi yang positif. Poinnya adalah bahwa kita harus bangga dengan Timnas dan para pemain kita. Fakta bahwa kita sudah sampai ke level playoff olimpiade adalah capaian yang luar biasa dalam sendirinya. Adapun kekurangan yang ada, marilah kita serahkan kepada tim kepelatihan kita yang mumpuni, tambahnya. Dalam obrolan tersebut, baik Vosto maupun Roberto Mancini tertarik dengan performa 4 pemain Timnas U23 Indonesia. Pada awalnya ia hanya menyebut nomor punggung sang pemain. Namun Hamdan Hamedan mencoba membantu menuliskan nama-nama pemain tersebut. Secara umum, Indonesia bermain baik, kata Salsano dan Mancini. Yang menonjol, nomor 7, 10, 6 dan 23. Boleh kamu bantu saya menulis nama mereka, tambahnya. Keempat pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand, nomor 7, Justin Hupner, nomor 10, Ivar Jenner, nomor 6, dan Nathan Chou Aon, nomor 23. Bahkan Mancini dan Salsano menganggap keempat pemain tersebut bisa bermain di seri B suatu saat. Ya, saya pikir bisa, jika keempat pemain tersebut bermain di seri B, kata Salsano. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, dikabarkan akan melobi FIFA untuk menggelar pertandingan timnas U23 Indonesia VS Gini disaksikan secara langsung di TV Nasional. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh anggota eksko PSSI, Arya Sinulinga. Arya Sinulinga mengatakan bahwa Erik Thohir saat ini sudah mulai membentuk tim untuk mendekati FIFA. Tentu saja PSSI berharap pertandingan tersebut bisa disaksikan dengan mudah oleh masyarakat Indonesia. Seperti diketahui, timnas U23 Indonesia akan melawan Gini pada babak playoff Olimpiade 2024 di INF Clairvotain, Paris, Perancis, Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Laga tersebut akan kick off pukul 19 waktu Indonesia Barat. FIFA sudah mengumumkan bahwa pertandingan timnas U23 Indonesia VS Gini digelar secara tertutup tanpa penonton. Alasan utamanya karena keamanan. Selain itu, pertandingan tersebut kabarnya hanya bisa disaksikan dalam aplikasi FIFA+. Untuk menyaksikan pertandingan tersebut, setiap orang tinggal melakukan registrasi di akun FIFA+. Namun demikian tidak mudah bagi masyarakat Indonesia karena harus menggunakan VPN untuk melihat pertandingan di FIFA+. Itu berarti pertandingan perebutan satu tiket ke Olimpiade 2024 tidak akan disaksikan secara langsung di TV nasional. Tentu saja ini menjadi kesulitan bagi masyarakat Indonesia yang ingin menyaksikan pertandingan tersebut. Arya Sinulingga mengatakan bahwa PSSI sedang bekerja keras untuk melobi FIFA. PSSI ingin masyarakat Indonesia bisa menjadi saksi sejarah peluang timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2024. Sudah 68 tahun lamanya Indonesia tidak mengirim cabang olahraga sepak bola ke Olimpiade. Terakhir kali cabang olahraga sepak bola Indonesia bermain di Olimpiade Melbourne 1956. Sejak selesai melakukan pertandingan melawan Irak, diketahui laga melawan Gini digelar secara tertutup. Ketua Umum PSSI Erik Thohir langsung memerintahkan tim bekerja supaya masyarakat Indonesia bisa menikmati pertandingan secara langsung, ucap Arya Sinulingga di lansir bolasport.com dari akun Instagram pribadinya. Arya Sinulingga berharap FIFA bisa menerima permintaan dari PSSI. Sebab, banyak masyarakat Indonesia yang ingin dengan mudah menyaksikan pertandingan tersebut. Mari kita doakan upaya yang dilakukan Ketua Umum PSSI Erik Thohir, tutup Arya Sinulingga. Seperti diketahui, dua kesempatan timnas U23 Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024 lewat jalur Piala Asia U23 2024 sudah kandas. Timnas U23 Indonesia kalah dengan skor 0-2 dari Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Tim asuhan Sintai Yong itu kembali kalah 1-2 dari Irak pada perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kini, satu-satunya kesempatan timnas U23 Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024 harus mengalahkan Gini selaku wakil dari Afrika. Timnas U23 Indonesia masih harus menunda mimpi untuk lolos ke putaran final Olimpiade 2024. Hasil tersebut terjadi usai Garuda Muda gagal meraih tiga besar di Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia harus puas finish menjadi peringkat keempat usai kalah dari Irak pada laga perebutan tempat ketiga di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Hasil tersebut membuat timnas U23 Indonesia harus tampil di babak playoff antarbenua untuk lolos ke babak utama Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia bakal jumpa Gini selaku wakil Afrika. Duel kedua tim bakal bertanding di INF Clairvotain, Perancis pada tanggal 9 Mei tahun 2024. Ivar Jenner pun mengungkapkan kekecewaannya usai gagal mengamankan posisi tiga besar Piala Asia U23 2024. Dirinya masih yakin bisa mengamankan satu tiket ke Olimpiade 2024. Kami sangat kecewa karena kalah dalam pertandingan ini, ujar Ivar Jenner dilansir bolasport.com dari laman resmi FIFA. Tetapi ini adalah salah satu dari dua peluang yang kami miliki, ujarnya. Pemain FC Utrek tersebut menegaskan bahwa timnas U23 Indonesia masih belum menyerah untuk mengejar tiket ke Olimpiade 2024. Karena itu, dirinya menegaskan Garuda Muda bakal berjuang keras untuk meraih kemenangan atas Gini. Sekarang kami punya satu peluang lagi melawan Gini dan itu saja, kata Jenner. Kami perlu memenangkan pertandingan itu untuk bisa melaju ke Olimpiade, lanjutnya. Meski begitu, Ivar Jenner menyebut dua masalah yang saat ini melanda timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia kini mengalami masalah kelelahan dan cedera. Tetapi itu tidak akan mudah karena semua orang sangat lelah dan hanya mengalami sedikit cedera, ujarnya. Pernyataan tersebut juga senada dengan Sintai Yong selaku pelatih timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan juga menyoroti masalah kelelahan yang melanda skuad Garuda Muda. Masalah kelelahan tersebut disebabkan karena jarak antar pertandingan yang terlalu singkat dan kedalaman skuad yang timpang. Timnas U23 Indonesia harus bermain enam kali dalam 18 hari turnamen Piala Asia U23 2024. Mereka mungkin mengalami kesulitan untuk mengatasi level kebugaran, ujar Sintai Yong. Jelas pemain merasa kelelahan, sehingga performa naik dan turun. Dalam tiga hari kami hanya memikirkan recovery, dan saya tak mengizinkan pemain menyentuh bola. Setelah itu kami mendapatkan tiga atau empat hari jeda pertandingan, jadi kami melakukan latihan taktik, dan juga menganalisa calon lawan, ujarnya. Dua mantan pesepak bola legendaris Italia yakni Roberto Mancini dan Vosto Salsano mengaku tertarik dengan performa empat pemain Timnas U23 Indonesia. Roberto Mancini dan Vosto Salsano mengaku tertarik dengan performa empat pemain Timnas U23 Indonesia. Hal ini dibagikan oleh staf tenaga ahli menpora khusus atlet diaspora, Hamdan Hamedan melalui Instagram pribadinya. Hamdan mendapat kesempatan mengobrol dengan dua sosok yang jadi pelatih dan direktur teknik Timnas Arab Saudi itu ketika Timnas U23 Indonesia melawan Irak dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Bangga, kata Hamdan Hamedan membuka tulisannya di Instagram. Saat Timnas Indonesia U23 melawan Irak, Alhamdulillah saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan Mer. Roberto Mancini dan Mer. Vosto Salsano setidaknya selama 90 menit pertama jalannya pertandingan. Kedua tokoh tersebut adalah protagonista dalam dunia sepak bola yang telah mengoleksi banyak gelar prestisius. Pecinta Liga Italia, Inggris, bahkan football manager pasti paham. Di tengah atmosfer yang kurang kondusif, izinkan saya berbagi isi diskusi saya dengan beliau-beliau sebagai motivasi dan inspirasi yang positif. Poinnya adalah bahwa kita harus bangga dengan Timnas dan para pemain kita. Fakta bahwa kita sudah sampai ke level playoff olimpiade adalah capaian yang luar biasa dalam sendirinya. Ada pun kekurangan yang ada, marilah kita serahkan kepada tim kepelatihan kita yang mumpuni, tambahnya. Dalam obrolan tersebut, baik Vosto maupun Roberto Mancini tertarik dengan performa 4 pemain Timnas U23 Indonesia. Pada awalnya ia hanya menyebut nomor punggung sang pemain. Namun Hamdan Hamedan mencoba membantu menuliskan nama-nama pemain tersebut. Secara umum, Indonesia bermain baik, kata Salsano dan Mancini. Yang menonjol, nomor 7, 10, 6 dan 23. Boleh kamu bantu saya menulis nama mereka, tambahnya. Keempat pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand, nomor 7, Justin Hupner, nomor 10, Ivar Jenner, nomor 6, dan Nathan Chuaon, nomor 23. Bahkan Mancini dan Salsano menganggap keempat pemain tersebut bisa bermain di seri B suatu saat. Ya, saya pikir bisa, jika keempat pemain tersebut bermain di seri B, kata Salsano. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, dikabarkan akan melobi FIFA untuk menggelar pertandingan timnas U23 Indonesia VS Gini disaksikan secara langsung di TV Nasional. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh anggota eksko PSSI, Arya Sinulinga. Arya Sinulinga mengatakan bahwa Erik Thohir saat ini sudah mulai membentuk tim untuk mendekati FIFA. Tentu saja PSSI berharap pertandingan tersebut bisa disaksikan dengan mudah oleh masyarakat Indonesia. Seperti diketahui, timnas U23 Indonesia akan melawan Gini pada babak playoff Olimpiade 2024 di INF Clairvotain, Paris, Perancis, Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Laga tersebut akan kick off pukul 19 waktu Indonesia Barat. FIFA sudah mengumumkan bahwa pertandingan timnas U23 Indonesia VS Gini digelar secara tertutup tanpa penonton. Alasan utamanya karena keamanan. Selain itu, pertandingan tersebut kabarnya hanya bisa disaksikan dalam aplikasi FIFA+. Untuk menyaksikan pertandingan tersebut, setiap orang tinggal melakukan registrasi di akun FIFA+. Namun demikian tidak mudah bagi masyarakat Indonesia karena harus menggunakan VPN untuk melihat pertandingan di FIFA+. Itu berarti pertandingan perebutan satu tiket ke Olimpiade 2024 tidak akan disaksikan secara langsung di TV nasional. Tentu saja ini menjadi kesulitan bagi masyarakat Indonesia yang ingin menyaksikan pertandingan tersebut. Arya Sinulingga mengatakan bahwa PSSI sedang bekerja keras untuk melobi FIFA. PSSI ingin masyarakat Indonesia bisa menjadi saksi sejarah peluang timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2024. Sudah 68 tahun lamanya Indonesia tidak mengirim cabang olahraga sepak bola ke Olimpiade. Terakhir kali cabang olahraga sepak bola Indonesia bermain di Olimpiade Melbourne 1956. Sejak selesai melakukan pertandingan melawan Irak, diketahui laga melawan Gini digelar secara tertutup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memerintahkan tim bekerja supaya masyarakat Indonesia bisa menikmati pertandingan secara langsung, ucap Arya Sinulingga di lansir bolasport.com dari akun Instagram pribadinya. Arya Sinulingga berharap FIFA bisa menerima permintaan dari PSSI. Sebab, banyak masyarakat Indonesia yang ingin dengan mudah menyaksikan pertandingan tersebut. Mari kita doakan upaya yang dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, tutup Arya Sinulingga. Seperti diketahui, dua kesempatan Timnas U23 Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024 lewat jalur Piala Asia U23 2024 sudah kandas. Timnas U23 Indonesia kalah dengan skor 0-2 dari Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin, tanggal 29 April 2024. Tim Asuhan Sintai Yong itu kembali kalah 1-2 dari Irak pada perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kini, satu-satunya kesempatan Timnas U23 Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024 harus mengalahkan Gini selaku wakil dari Afrika. Timnas U23 Indonesia masih harus menunda mimpi untuk lolos ke putaran final Olimpiade 2024. Hasil tersebut terjadi usai Garuda muda gagal meraih tiga besar di Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia harus puas finish menjadi peringkat keempat usai kalah dari Irak pada laga perebutan tempat ketiga di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Hasil tersebut membuat Timnas U23 Indonesia harus tampil di babak playoff antarbenua untuk lolos ke babak utama Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia bakal jumpa Gini selaku wakil Afrika. Duel kedua tim bakal bertanding di INF Clairvotain, Perancis pada tanggal 9 Mei tahun 2024. Ivar Jenner pun mengungkapkan kekecewaannya usai gagal mengamankan posisi tiga besar Piala Asia U23 2024. Dirinya masih yakin bisa mengamankan satu tiket ke Olimpiade 2024. Kami sangat kecewa karena kalah dalam pertandingan ini, ujar Ivar Jenner dilansir bolasport.com dari laman resmi FIFA. Tetapi ini adalah salah satu dari dua peluang yang kami miliki, ujarnya. Pemain FC Utrek tersebut menegaskan bahwa Timnas U23 Indonesia masih belum menyerah untuk mengejar tiket ke Olimpiade 2024. Karena itu, dirinya menegaskan Garuda Muda bakal berjuang keras untuk meraih kemenangan atas Gini. Sekarang kami punya satu peluang lagi melawan Gini dan itu saja, kata Jenner. Kami perlu memenangkan pertandingan itu untuk bisa melaju ke Olimpiade, lanjutnya. Meski begitu, Ivar Jenner menyebut dua masalah yang saat ini melanda Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia kini mengalami masalah kelelahan dan cedera. Tetapi itu tidak akan mudah karena semua orang sangat lelah dan hanya mengalami sedikit cedera, ujarnya. Pernyataan tersebut juga senada dengan Sinta Yeong selaku pelatih Timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan juga menyoroti masalah kelelahan yang melanda skuad Garuda Muda. Masalah kelelahan tersebut disebabkan karena jarak antar pertandingan yang terlalu singkat dan kedalaman skuad yang timpang. Timnas U23 Indonesia harus bermain enam kali dalam 18 hari turnamen Piala Asia U23 2024. Mereka mungkin mengalami kesulitan untuk mengatasi level kebugaran, ujar Sinta Yeong. Jelas pemain merasa kelelahan, sehingga performa naik dan turun. Dalam tiga hari kami hanya memikirkan recovery, dan saya tak mengizinkan pemain menyentuh bola. Setelah itu kami mendapatkan tiga atau empat hari jeda pertandingan, jadi kami melakukan latihan taktik dan juga menganalisa calon lawan, ujarnya. Terima kasih. Dua mantan pesepak bola legendaris Italia yakni Roberto Mancini dan Vosto Salsano mengaku tertarik dengan performa empat pemain Timnas U23 Indonesia. Roberto Mancini dan Vosto Salsano mengaku tertarik dengan performa empat pemain Timnas U23 Indonesia. Hal ini dibagikan oleh staf tenaga ahli Menpora khusus atlet diaspora, Hamdan Hamedan melalui Instagram pribadinya. Hamdan mendapat kesempatan mengobrol dengan dua sosok yang jadi pelatih dan direktur teknik Timnas Arab Saudi itu ketika Timnas U23 Indonesia melawan Irak dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Bangga, kata Hamdan Hamedan membuka tulisannya di Instagram. Saat Timnas Indonesia U23 melawan Irak, Alhamdulillah saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan mer. Roberto Mancini dan Mer, Vosto Salsano, setidaknya selama 90 menit pertama jalannya pertandingan. Kedua tokoh tersebut adalah protagonista dalam dunia sepak bola yang telah mengoleksi banyak gelar prestisius. Pecinta Liga Italia, Inggris, bahkan football manager pasti paham. Di tengah atmosfer yang kurang kondusif, izinkan saya berbagi isi diskusi saya dengan beliau-beliau sebagai motivasi dan inspirasi yang positif. Poinnya adalah bahwa kita harus bangga dengan Timnas dan para pemain kita. Fakta bahwa kita sudah sampai ke level playoff Olimpiade adalah capaian yang luar biasa dalam sendirinya. Adapun kekurangan yang ada, marilah kita serahkan kepada tim kepelatihan kita yang mumpuni, tambahnya. Dalam obrolan tersebut, baik Vosto maupun Roberto Mancini tertarik dengan performa 4 pemain Timnas U23 Indonesia. Pada awalnya ia hanya menyebut nomor punggung sang pemain. Namun Hamdan Hamedan mencoba membantu menuliskan nama-nama pemain tersebut. Secara umum, Indonesia bermain baik, kata Salsano dan Mancini. Yang menonjol, nomor 7, 10, 6 dan 23. Boleh kamu bantu saya menulis nama mereka, tambahnya. Keempat pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand, nomor 7, Justin Hupner, nomor 10, Ivar Jenner, nomor 6, dan Nathan Chuaon, nomor 23. Bahkan Mancini dan Salsano menganggap keempat pemain tersebut bisa bermain di seri B suatu saat. Ya, saya pikir bisa, jika keempat pemain tersebut bermain di seri B, kata Salsano. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, dikabarkan akan melobi FIFA untuk menggelar pertandingan timnas U23 Indonesia VS Gini disaksikan secara langsung di TV Nasional. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh anggota Exko PSSI, Arya Sinulinga. Arya Sinulinga mengatakan bahwa Erik Thohir saat ini sudah mulai membentuk tim untuk mendekati FIFA. Tentu saja PSSI berharap pertandingan tersebut bisa disaksikan dengan mudah oleh masyarakat Indonesia. Seperti diketahui, timnas U23 Indonesia akan melawan Gini pada babak playoff Olimpiade 2024 di INF Clairvotain, Paris, Prancis, Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Laga tersebut akan kick off pukul 19 waktu Indonesia Barat. FIFA sudah mengumumkan bahwa pertandingan timnas U23 Indonesia VS Gini digelar secara tertutup tanpa penonton. Alasan utamanya karena keamanan. Selain itu, pertandingan tersebut kabarnya hanya bisa disaksikan dalam aplikasi FIFA+. Untuk menyaksikan pertandingan tersebut, setiap orang tinggal melakukan registrasi di akun FIFA+. Namun demikian tidak mudah bagi masyarakat Indonesia karena harus menggunakan VPN untuk melihat pertandingan di FIFA+. Itu berarti pertandingan perebutan satu tiket ke Olimpiade 2024 tidak akan disaksikan secara langsung di TV nasional. Tentu saja ini menjadi kesulitan bagi masyarakat Indonesia yang ingin menyaksikan pertandingan tersebut. Arya Sinulingga mengatakan bahwa PSSI sedang bekerja keras untuk melobi FIFA. PSSI ingin masyarakat Indonesia bisa menjadi saksi sejarah peluang timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2024. Sudah 68 tahun lamanya Indonesia tidak mengirim cabang olahraga sepak bola ke Olimpiade. Terakhir kali cabang olahraga sepak bola Indonesia bermain di Olimpiade Melbourne 1956. Sejak selesai melakukan pertandingan melawan Irak, diketahui laga melawan Gini digelar secara tertutup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memerintahkan tim bekerja supaya masyarakat Indonesia bisa menikmati pertandingan secara langsung, ucap Arya Sinulingga di lansir bolasport.com dari akun Instagram pribadinya. Arya Sinulingga berharap FIFA bisa menerima permintaan dari PSSI. Sebab, banyak masyarakat Indonesia yang ingin dengan mudah menyaksikan pertandingan tersebut. Mari kita doakan upaya yang dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, tutup Arya Sinulingga. Seperti diketahui, dua kesempatan timnas U23 Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024 lewat jalur Piala Asia U23-2024 sudah kandas. Timnas U23 Indonesia kalah dengan skor 0-2 dari Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23-2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Tim asuhan Sintai Yong itu kembali kalah 1-2 dari Irak pada perebutan tempat ketiga Piala Asia U23-2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kini, satu-satunya kesempatan timnas U23 Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024 harus mengalahkan Gini selaku wakil dari Afrika. Timnas U23 Indonesia masih harus menunda mimpi untuk lolos ke putaran final Olimpiade 2024. Hasil tersebut terjadi usai Garuda Muda gagal meraih tiga besar di Piala Asia U23-2024. Timnas U23 Indonesia harus puas finish menjadi peringkat keempat usai kalah dari Irak pada laga perebutan tempat ketiga di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Hasil tersebut membuat timnas U23 Indonesia harus tampil di babak playoff antarbenua untuk lolos ke babak utama Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia bakal jumpa Gini selaku wakil Afrika. Duel kedua tim bakal bertanding di INF Clairvotain, Perancis pada tanggal 9 Mei tahun 2024. Ivar Jenner pun mengungkapkan kekecewaannya usai gagal mengamankan posisi tiga besar Piala Asia U23-2024. Dirinya masih yakin bisa mengamankan satu tiket ke Olimpiade 2024. Kami sangat kecewa karena kalah dalam pertandingan ini, ujar Ivar Jenner dilansir bolasport.com dari laman resmi FIFA. Tetapi ini adalah salah satu dari dua peluang yang kami miliki, ujarnya. Pemain FCU Treh tersebut menegaskan bahwa Timnas U23 Indonesia masih belum menyerah untuk mengejar tiket ke Olimpiade 2024. Terima kasih.